Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pengelola perpustakaan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengelola buku paket kita ke dalam aplikasi Slims yang kita punya disini saya menggunakan Slims versi 7 jendana yang sudah sedikit saya custom di halaman mukanya untuk pengelolaan buku paket kita perlu inventarisir dulu secara manual bahwa kita sudah mencatatkannya di buku Indo kemudian kita tidak lupa nanti dilaporkan di buku pembelian dan juga di laporan penambahan koleksi selanjutnya kita kalau sudah kita stempel ke pembelikan sudah kita sambuli kita bisa memasukkan buku tersebut koleksi tersebut ke dalam Slims kita yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa kita sudah membuat tipe koleksi tersebut di aplikasi Slims kita yaitu ini saya buat disini sudah ada buku paket kemudian kalau sudah teman-teman bisa langsung login ke halaman perpustakaan kita halaman administrator nah seperti ini kemudian langsung kita menuju ke menu bibliografi disini kita langsung menambahkan masuk ke menu ini bibliografi ini adalah daftar-daftar buku bibliografi yang sudah masuk di Slims kita Slim kami, sekolah kami langsung saya ditambahkan tambah bibliografi kemudian tulis disini judulnya apa nah disini bagian terpentingnya disini kalau kita menuliskan buku paket secara satu judul dan banyak eksemplarma kita tinggal menuliskan disini polanya apa misalkan saya punya buku mau masukkan buku IPA maka kita tulis polanya IPA misalkan untuk IPA kelas 7 untuk semester 1 nah begini polanya kemudian berhubung saya punya buku sejumlah 160 atau 170 misalnya maka ini berarti saya buatkan dari 01 kemudian yang ke ini berarti saya tuliskan sejumlah buku yang kita punya misalkan saya tulis 170 berarti jumlah buku kita ada 170 tapi yang dari ini tetap kita tulis ini dan jangan lupa ini ini jangan lupa kita pilih tipenya itu berarti buku paket cmd jelas teks dan judulnya nanti kita tulis IPA apa kelas 7 bagaimana seperti itu termasuk deskripsinya disini kita tulis secara lengkap ispn penerbitnya mana tahun terbit dan sebagainya kalau sudah disini ada klasifikasinya juga sudah kita tinggal klik saja kita cari disini di content kita search disini nanti kita cari nah itu sudah nanti sudah kemudian kalau sudah kita klik simpan klik kalau sudah akan nanti jadinya seperti ini misalkan tadi saya ini misalkan saya tadi masukkan ini nah disini nanti sudah masuk di daftar ini banyak sekali seperti ini kita bisa ngeceknya di menu tambah eksemplar disini pasti banyak sudah kemudian kita bisa cek di daftar eksemplar kita pastikan disini nah inilah buku-buku yang sama dengan klasifikasi yang sama lokasi kita bisa nanti tambahkan sendiri kemudian bukunya tipenya paket kodenya ini tadi pola yang tadi ya teman-teman ini adalah pola yang kita buat tadi di kalau sudah nanti kita tinggal cetak saja cetak di label barcode misalkan tadi ini berarti semua yang berawalan kode da pi pa ini ini yang buat kebetulan teman saya seperti ini ini kode untuk buku buku kami pemantapan buku pemantapan persiapan ujian IPA jadi ini diulisnya seperti ini disingkat saja 109 ini menunjukkan dia koleksi keberapa untuk judul ini gitu kemudian kita centang saja sesuai disini tandai semua karena ini sama ya judulnya dan ini cantumannya kan berisi 20 kalau ada 100 berarti kan harus sekali 4 nanti berurutan setelah ini kita tambahkan dalam antrian oke kemudian kita oke lagi dan cetak labelnya nah seperti ini kita lihat dulu sebentar nah ini dia sudah muncul nanti disini kita tinggal tempel ini di bagian bunggung bukunya nanti kita bisa ini sudah ada nomor panggilnya karena kita sudah mengklasifikasikannya kemudian ini 1 4 5 6 7 7 7 x 2 14 14 14 14 kode artinya kita nanti kalau 100 berarti tinggal kita membaginya saja berapa kali gitu nanti kita gak usah memaksakan kalau seperti ini kan kepotong kita harus nanti mengulang lagi yang ini kepotong gitu kira-kira begitu teman-teman langkahnya sehingga nanti kita ketika meminjamkannya kita tinggal masuk ke sini kodenya berapa misalkan kita ambil salah satu contoh kita kopikan dan jangan lupa untuk master filenya kita harus tambahkan juga yang namanya tipe koleksi tadi ya sudah ya paket dan di keanggotaan ini juga di tipe maaf di sirkulasi ini aturan peminjamannya kita juga buat di sini 0,9 0,7 0,8 semuanya ini khusus untuk tipe paket koleksi paket paket ini kita atur sesuai dengan jumlah peminjamannya jadi kalau paketnya jumlahnya 12 maka kalau pembatasan di peminjaman purpose kita 2 eksempler setiap kali pinjam berarti 12 ditambah 2 begitu kemudian periode peminjaman ini bisa 1 semester bisa 1 tahun tapi karena rata-rata buku di peminjaman itu buku paket itu 1 tahun maka ini saya tulis 1 tahun dengan hitungan hari 365 demikian kemudian untuk selanjutnya nanti tinggal kita masuk ke sini kita nah ini yang sudah tinggal mengembalikan kalau kita mau minjam tinggal gini kita scan aja nanti kemudian begitu kira-kira teman-teman terima kasih telah menyimak video saya di kesempatan yang lain saya akan coba sampaikan bagaimana di apa yang terdapat di menu-menu di slims kita teman-teman